Profil bocah Indonesia yang jadi pendamping Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2022 Anak asal Indonesia menjadi pendamping mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo pada Laga Kontragana. Bocah laki-laki beruntung itu bernama Ulul Albab El Ibrahim, anak berusia 9 tahun yang menjadi player escort pada pertandingan Portugal versus Ghana. Ibrahim mendampingi Ronaldo saat ex-penyerang Manchester United tersebut tampil pada pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar melawan Ghana. Hari itu menjadi momen berharga bagi Ibrahim karena dirinya tidak menyangka akan digandeng sang mega bintang itu. Orang tua Ulul Albab El Ibrahim pun memposting foto yang sama di akun Instagramnya at mrs.prasetyo underscore budi. KBRI Doha melalui akun Instagram resminya mengungkapkan lebih jauh profil Ulul Albab El Ibrahim. Ulul Albab El Ibrahim merupakan siswa kelas 5 Al-Hor International School. Bocah yang biasa disapa Brow itu merupakan putra dari pasangan budi Prasetyo asal Sukoharjo dan Afida Prasetyo dari Madiuni yang kini menetap di Qatar. Diketahui orang tua Brow bekerja di Qatar Gas. Brow menyukai sepak bola dan saat ini bergabung bersama Al-Hor Football Community Junior di mana di tempat itu terdapat pula puluhan anak-anak Indonesia yang berlatih di sana. Afida Suswanti, Ibunda Ibrahim menceritakan awal mula putranya mendapatkan kesempatan menjadi escort dari sekolahnya Al-Hor International School. Kira-kira sekitar dua bulan ada tawaran dari SD kelas 5 di sekolah Al-Hor International School untuk menjadi player escort, kata Afida. Lalu Ibrahim terpilih jadi player escort. Saat itu Ibrahim belum disampaikan untuk pertandingan apa. Selang dua bulan, Ibrahim akhirnya terpilih menjadi player escort pada laga tim Nas Portugal versus Ghana Kamis 24 November. Afida melanjutkan ketika di stadion barulah sang anak mengetahui akan mendampingi Ronaldo. Ia hanya melihat dari televisi karena tidak mendampingi putranya ke stadion. Ibrahim yang mengaku mengidolakan Ronaldo tampak grogi karena tidak menyangka akan mendampingi idolanya tersebut. Ibrahim juga mengatakan selama mendampingi dan bertemu Ronaldo, sosok mega bintang itu memiliki pribadi yang sangat baik. Dalam laga tersebut, Ronaldo berhasil menjadi mencetak gol satu untuk tim Nas Portugal. Pertandingan tersebut digelar di stadion 974 dalam penyisihan grup H Piala Dunia 2022. Tim Nas Portugal berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.